Resep Gyoza cuma pake 2 bahan, penasaran? Yuk simak videonya sampe habis Pertama kita bikin adonan untuk kulitnya dulu ya, campurin terigu dan air mendidih Ukurannya sesuaikan aja ya, sampe teksturnya kayak gini Jangan lupa taburin tepung biar gak lengket pas di roll Roll sampe tipis, terus dicetak Nah udah jadi deh kulit Gyozanya, tinggal bikin isiannya Karena ada sisa tahu di kulkas, kita buat jadi isiannya Tambahin bawang putih cacah, buat yang salfok, ini Minje pake clean force garlic press ya Tambahin daun bawang, saus tiram, lada, garam, dan kaldu bubuk Aduk-aduk, terus udah deh tinggal bungkus Gyozanya, lipat-lipat kayak gini sampe habis Terus siapin wajan, kasih sedikit minyak Masukin Gyozanya, masak sampe bawahnya kecoklatan kayak gitu Kasih air atau kaldu, terus tutup Udah deh tinggal dimasak sampe mateng Nah jadinya kayak gini nih, tinggal dimakan sama chili oil Pedas, gurih, lembut, pokoknya nikmat banget deh Kira-kira ada yang mau resep chili oilnya gak nih? Komen di bawah ya 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 Terima kasih.